Pastinya terjadi kepanikan akibat virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Tetapi, kita juga terbiasa menangani hal ini dengan cara kita sendiri. Tetap bersih, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan tentu saja yang paling populer, Social Distancing. Social Distancing secara harfiah berarti menjauhkan diri dari orang lain secara fisik yang berarti menghindari jabat tangan, dan menyapa orang dengan cara apapun tanpa sentuhan. Jadi, kita tidak berjabat tangan. Lalu, bagaimana kita bisa gunakan tangan kita untuk saling sapa, memberi hormat, dan tanda damai, melambaikan tangan, membungkuk, atau namaste. Betul! Namaste! Gerakan tangan paling populer yang terus berkembang dan tampaknya telah menggantikan jabat tangan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menulis di Twitter tentang bagaimana ia menyapa Perdana Menteri Irlandia dengan namaste. Presiden Prajus, Emmanuel Macron, memutuskan untuk menyapa semua rekannya dengan namaste juga. Sama dengan Pangeran Charles, yang terlihat menyapa orang-orang dengan namaste, yang sekarang dikenal sebagai tindakan pencegahan terhadap virus corona. Jadi, tidak ada lagi halo, tapi semua namaste. Apa arti namaste? Berasal dari bahasa Sansekerta. Namaste dibentuk dengan menggabungkan dua kata, namas dan te. Namas berarti membungkuk, adorasi, dan ut, salam. Dan te berarti untukmu. Karena itu, makna harfiah namaste adalah membungkuk untukmu. Namaste adalah salam yang umum dalam yoga juga. Ini adalah isyarat untuk mengirim pesan spiritual damai ke alam semesta dengan harapan menerima pesan positif kembali. Sebagian besar mengatakan namaste juga sebagai sarana untuk berterima kasih kepada guru mereka. Atau menggunakannya sebagai ungkapan kelegaan. Namaste juga digunakan untuk pengampunan dan merupakan cara yang sopan untuk menerima kesalahan atau meminta maaf. Cara Membuat Gerakan Namaste Sederhana saja, satukan kedua tangan. Posisikan telapak tangan di tengah tubuh dengan kedua siku terbuka. Kedua tanganmu harus menjadi cermin sempurna satu sama lain. Pegang jari-jarimu bersama. Buat Gerakan Kecil untuk membungkuk sambil mengucapkan namaste. Mata harus ditutup dan tidak ada benda yang harus diletakkan di tangan saat memberi isyarat. Itu saja. Dan namaste yang sempurna siap. Tapi tentu saja hindari jabat tangan. Pelukan dan semua sentuhan yang tidak perlu atau tampak tidak sehat dari sudut pandang sosial. Kurangnya kontak fisik benar-benar dapat membantu menciptakan aura yang lebih positif dan mengurangi kemungkinan hal-hal negatif. Tetap di dalam rumah, tetap aman dan namaste. Akibat virus corona, dunia menyaksikan lockdown yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk berapa lama lockdown ini bisa diperpanjang? Meskipun konsensus sosial dan politik mendukung lockdown untuk menghindari penyebaran virus corona. Dalam beberapa kasus, frustrasi publik mengambil alih ini menibulkan protes di Amerika Serikat dan negara-negara lain karena kebutuhan mendesak untuk membuka kembali ekonomi. Sekiranya lockdown ini dicabut, orang masih perlu mematuhi langkah-langkah social distancing sampai sebuah vaksin dikembangkan. Tetapi sayangnya, ini nggak mungkin untuk 6-12 bulan lagi. Selama waktu itu, bayangkan jika kita mulai menggunakan transportasi umum yang padat berbelanja di pusat perbelanjaan yang ramai. Makan di restoran favorit kita, menghadiri acara-acara publik dan pergi ke bioskop di mana kita akan dipaksa untuk duduk bersebelahan. Bukankah ini menempatkan kita pada risiko tertular virus? Apakah ini berarti bahwa jika negara-negara mulai melonggarkan pembatasan lockdown yang diberlakukan, akankah ada gelombang kedua pandemi ini? Nah, sejarah akan terulang kembali. Pada 1918, ada 3 gelombang pandemi influenza. Gelombang kedua menewaskan lebih dari 50 juta orang dan jauh lebih dahsyat daripada yang pertama. Pandemi flu juga telah mengalami beberapa wabah, termasuk influenza H1N1 yang dimulai pada April 2009 dan memiliki wabah kedua pada musim gugur tahun yang sama. Selama sepekan terakhir, banyak negara telah mempertimbangkan rencana untuk mulai melonggarkan pembatasan virus corona. Namun, Centers for Disease Control percaya bahwa ada risiko dalam melonggarkan pembatasan terlalu cepat karena wabah lain virus dapat merebak musim dengan mendatang. Dan bagian yang menakutkan adalah bahwa gelombang kedua bisa lebih berbahaya daripada yang pertama karena akan terjadi selama musim flu. Di banyak negara, flu biasa terjadi selama musim dingin, musim gugur, dan musim hujan karena umumnya basah dan dingin. Ini adalah waktu di mana rumah sakit umumnya paling sibuk dan dirancang untuk menghadapi lonjakan musiman. Namun, jika gelombang kedua virus corona merebak, itu dapat mengganggu sistem dan menambah tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Flu biasa terjadi pada kelompok berisiko tinggi yang terkena COVID-19. Ini termasuk orang di atas usia 65 tahun dan mereka yang memiliki masalah pernafasan. Baik flu dan COVID-19 mempengaruhi sistem pernafasan dan menyebabkan demam. Tetapi, tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana kedua penyakit dapat dibedakan. Akan ada kasus di mana orang yang menderita flu tetapi mungkin percaya bahwa mereka memiliki COVID-19 dan akibatnya menyanyiakan sejumlah besar alat tes yang sangat dibutuhkan. China diduga mengendalikan wabah di Provinsi Hubei setelah melaporkan hampir nol kasus baru dan transmisi selama beberapa minggu terakhir. Mereka adalah orang-orang pertama yang mencabut larangan pembatasan yang diberlakukan. Sementara, seluruh dunia mengawasi apakah mereka dapat menghindari wabah kedua. Namun, mereka baru-baru ini melaporkan peningkatan kasus COVID-19 di kota Harbin yang terletak di timur laut China sekitar 2.000 km dari Wuhan sehingga mengakibatkan lockdown baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi negara lain tentang kapan dan bagaimana cara melonggarkan pembatasan untuk menghindari gelombang kedua. Profesional kesehatan percaya, pencegahan dan kehati-hatian selalu merupakan pendekatan terbaik. Meskipun gelombang kedua dan puncak akibat dalam fase pandemi secara teknis berbeda dari yang pertama, ancamannya sama dan itu adalah penyakitnya kembali secara efektif. Wabah gelombang besar telah dipelajari secara mendalam dan pencegahan setiap gelombang infeksi berikutnya sangat penting dalam studi pemodelan epidemiologis dan persiapan pandemi. Studi-studi ini telah mempertimbangkan segala sesuatu mulai dari perilaku sosial dan kebijakan kesehatan hingga vaksinasi dan peningkatan kekebalan komunitas yang juga dikenal sebagai kekebalan kelompok. Ancaman yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 saat ini hanya bisa menurun ketika populasi membangun kekebalan yang lebih kuat dan menjadi kurang sensitif terhadap penyakit atau ketika vaksin yang layak tersedia untuk umum yang keduanya bisa memakan waktu lama. Melonggarkan pembatasan tanpa mempertahankan jarak sosial dan pengujian kualitas akan meningkatkan risiko orang dengan kekebalan rendah terpapar orang terinfeksi serta mereka yang mungkin merupakan pembawa tanpa gejala. Karenanya penting bahwa untuk mengangkat lockdown masal, pengujian perlu dilakukan. Tindakan karantina dan pengobatan yang efisien harus disediakan untuk mereka yang dites positif. Agar bisnis dapat buka kembali, karyawan harus menjalani tes medis rutin. Pemerintah perlu mengatur pertemuan sosial di tempat-tempat umum dan memindai gejala orang secara teratur. Dan tentu saja, individu harus terus mengikuti pedoman social distancing dan langkah-langkah pencegahan lainnya. Mematuhi praktik-praktik ini adalah cara terbaik menahan wabah sekarang dan semoga menghambat gelombang kedua. Meskipun pemerintah mulai mencabut pembatasan yang diberlakukan, kita masih perlu berhati-hati dan beralih ke kehidupan setelah lockdown satu langkah pada satu waktu. Penyakit menular, epidemi, dan pandemi telah menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia. Tak ada yang membunuh sedemikian banyak manusia selain virus, bakteri, dan parasit yang menyebabkan penyakit. Tak ada bencana alam seperti gempa bumi, gunung rapi, atau perang yang menyamai ini. Melihat pandemi terburuk dalam sejarah mungkin tidak memberi kita solusi langsung menghadapi pandemi saat ini. Bagaimanapun, ia mengajarkan kita pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi wabah lain di masa depan. 1. Wabah Justinian Pada abad ke-6, wabah Justinian menewaskan sebanyak 50 juta orang, yang mungkin seperempat dari populasi global pada saat itu. Pandemi disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pesticide. Wabah Justinian disebarkan oleh tikus-tikus yang terinfeksi beserta kutuk tumereka di seluruh kekaisaran Byzantium. Mungkin inilah yang mempercepat jatuhnya kekaisaran Romawi. 2. Wabah Bubonic Juga dikenal sebagai Black Death Wabah Pes melanda di abad ke-14, kemungkinan telah menewaskan hingga 200 juta orang. Diakini adalah 30-50 persen dari populasi Eropa pada saat itu. Kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestite, yang merupakan patogen yang sama dengan wabah Justinian dan menyebar melalui tikus yang terinfeksi. Praktek karantina dimulai selama periode ini untuk mencoba dan mengendalikan penyebaran penyakit. 3. CACAR CACAR Diperkirakan telah menewaskan sebanyak 300 juta orang di abad ke-20. Diperkirakan berasal dari India atau Mesir setidaknya 3.000 tahun yang lalu, dan penyakit ini kemudian menyebar di sepanjang rut perdagangan di seluruh Eropa, Afrika, dan Asia. Penyebab wabah cacar adalah salah satu dari dua varian virus. Varela Mayer dan Varela Minor yang menyebabkan demam, muntah, luka infeksi, dan ruam kulit. Vaksin pertama kali dikembangkan oleh dokter Inggris Edward Jenner untuk memerangi cacar. 4. FLU SPANYOL Pandemi influenza 1918 menewaskan sekitar 50 juta orang, melebih jumlah kematian Perang Dunia I, dan menginfeksi sepertiga populasi dunia. Gelombang pandemi kedua adalah yang paling dahsyat, karena kurangnya vaksin flu yang efektif yang menyebabkan kematian puluhan juta orang di seluruh dunia. 5. HIV AIDS Pandemi HIV telah menginfeksi lebih dari 75 juta dan membunuh sekitar 30 hingga 35 juta orang. Dan tak ada vaksin untuk penyakit ini. Virus mengganggu sistem kekebalan tubuh, membuat orang rentan terhadap apa yang disebut infeksi oportunistik, seperti TBC, pneumonia, dan beberapa bentuk kanker. Infeksi ini diyakini berasal dari jenis simpanse di Afrika Barat, di mana versi simpanse virus yang disebut Simulan Immunodeficiency Virus, SIV, kemungkinan besar melompat ke manusia dan bermutasi menjadi HIV ketika manusia berburu daging simpanse dan terkontak dengan darah mereka yang terinfeksi. Sangat tidak bisa dipercaya bahwa angka kematian COVID-19 mendekati Black Death atau flu Spanyol. Berkat kemajuan kedokteran dan infrastruktur dewasa ini, ilmu pengetahuan telah membawa kita jauh ke abad 21 dan kita jadi lebih baik saat ini daripada sebelumnya. Namun, ini bukan berarti bahwa virus ini tidak dianggap serius. Kita tahu ada perbedaan penting antara pandemi masa lalu dan pandemi virus corona saat ini. Namun, ada beberapa pelajaran penting untuk diambil dari pandemi tersebut. Pengawasan adalah kunci. Kita perlu tahu siapa yang saat ini terinfeksi dan siapa yang telah terinfeksi. Pengujian penting untuk pemahaman kita tentang COVID-19 dan bagaimana memperlambat pergerakannya. Tindakan social distancing dan karantina diperlukan untuk memperlambat penyebaran virus. Memperhatikan poin-poin ini perlu bagi siapapun yang berharap. Terima kasih telah menonton!